Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke kawan-kawan kembali lagi bersama saya Muhammad Hasan dari developer Autodidak channel pada kesempatan kali ini di tangan saya terdapat handphone Oppo ya Oppo A5s disini untuk kasusnya lupa pin tidak bisa masuk ke menu karena lupa ya lupa pinnya jika tidak tahu tipe kita bisa cek melalui kamera ya kita bisa foto objek lalu kita buka hasil kameranya lalu kita pilih rincian disini perangkat tertulis Oppo A5s jika sudah tahu tipenya kita bisa matikan handphonenya terlebih dulu ya handphone kita bisa matikan jika sudah mati kita bisa siapkan untuk toolnya ya kita bisa beralih dulu ke tampilan laptop untuk toolnya disini saya menggunakan tft-mtkat modul gratis ya untuk download bisa cek di deskripsi kita klik kanan lalu run administrator lalu kita buka file tft-mtk modulnya disini file-nya gratis tinggal diunduh saja jika masuk ke halaman website kita close saja oke untuk tft-mtk modul sudah terbuka disini kita bisa pilih menu bagian menu unlock operation lalu untuk brandnya kita bisa pilih Oppo dan untuk model kita bisa pilih Oppo A5s sesuai tipenya ya A5s jika sudah kita bisa pilih factory reset plus FRP reset lalu kita klik start kemudian jika sudah di klik start pada saat handphone dalam keadaan mati kita bisa tekan tombol volume atas dan volume bawah secara bersama ya kita siapkan dulu kabel USB kita hubungkan ke komputer atau ke laptop kalian kemudian pada saat handphone dalam keadaan mati kita tekan volume atas dan volume bawah secara bersama lalu kita koneksikan kabel USB nya sampai benar-benar secara connect dan terbaca di komputer pada saat dalam keadaan mati kita tekan tombol volume atas dan volume bawah secara bersama lalu kita hubungkan kabel USB nya ya langsung kita hubungkan saja maka proses erasing data akan berjalan secara otomatis dan tanpa memakan banyak waktu hanya beberapa detik saja di sini keterangannya langsung komplit proses factory reset telah selesai hanya beberapa detik saja kita langsung hidupkan saja pada handphonenya ya kita bisa lepas kabel USB lalu kita bisa hidupkan manual lalu bagaimana dengan data yang terdapat di handphone ini tentu saja semua data akan hilang termasuk file dokumen foto catatan kontak dan lain-lain akan terhapus ya karena disini metodenya victory reset maka semua data yang terdapat di handphone tersebut akan lenyap dan untuk proses booting kurang lebih hanya memakan waktu 2 menit jadi lumayan cukup cepat oke bagi kalian kemudian jika sudah menginstal atau mendownload file tft MTK modul jangan lupa juga install driver MTK ya juga lip boost nya untuk driver jangan lupa di install karena jika tidak connect atau tidak jalan itu ada masalah pada bagian driver nya ya jadi pastikan untuk driver MTK jadi pastikan untuk driver MTK di install dengan benar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke handphone telah menyala dan masuk di tampilan awal seperti biasa kita set up ulang sampai masuk ke menu ya untuk bahasa kita bisa pilih bahasa Indonesia kemungkinan untuk akun Google FRP sudah hilang karena tadi kita sudah memilih pada bagian dan kemungkinan untuk akun Google FRP nya juga terhapus kita bisa pilih disiapkan sebagai telepon baru saja oke handphone sudah masuk ke menu untuk modelnya disini CPH1999 yakni Oppo A5s ya oke cukup sekian dari saya kurang lebihnya mohon maaf apabila kita pikirnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih